Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 26 Mei 2023 Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini Mari Bapak Ibu dan Saudara Saudari Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Memohon hikmat dan pertolongan daripada Tuhan Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, pemilik alam semesta Allah yang selalu setia kepada kami Terima kasih ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kami Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan Namun kami terbatas dan penuh kekurangan Kami mohon hikmat serta pengertian yang asalnya dari Tuhan Untuk memberi pengertian Serta pemahaman kepada kami Untuk menerima firman Tuhan Berbicaralah kepada kami Tuhan Karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkannya Berkati juga kiranya kami Dalam menjalani kehidupan kami hari ini Sehingga kami boleh melakukannya Dengan penuh tanggung jawab Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan hari ini Dari Satu Raja-Raja Pasal 8 Ayat 54-61 Berkat dan Pujian Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan Bangkirlah ia dari depan mesbah Tuhan Setelah berlutut dengan menadakan tangannya ke langit Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel Dengan suara nyaring katanya Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel Tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik Yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa Hambanya tidak ada satupun yang tidak dipenuhi Kiranya Tuhan ala kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya Untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya Dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan Dekat pada Tuhan ala kita siang dan malam Supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya Dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah ala dan tidak ada yang lain Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan ala kita Dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya Seperti pada hari ini Amin Tema renungan hari ini Semuanya karena Tuhan Salah satu orang terkaya di dunia adalah Elon Musk Yang kekayaannya mencapai 219 miliar USD Atau sekitar 3.263 miliar Pertanyaannya adalah Apakah Elon Musk telah menggunakan kekayaannya untuk membangun kehidupan imannya di hadapan Tuhan? Atau apakah kekayaan Elon Musk telah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Salomo menghayati bahwa semua yang dicapainya karena kebaikan Tuhan Ayat yang kelima puluh empat Hal itulah yang mendorong Salomo berdiri di hadapan umat Sambil mengakui bahwa semua yang diperolehnya hanya karena anugerah Tuhan Ia sangat sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umatnya Karena itulah ia bermohon kepada Tuhan Agar Tuhan senantiasa berkenan menyertai hidupnya Ayat 57 Selain itu ia tetap berharap kepada Tuhan Agar dia selalu memiliki kecenderungan hati Untuk tetap taat pada perintah-perintah Tuhan Seperti dikatakannya Hendaklah dicondongkannya hati kita Padanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya Ayat kelima puluh delapan Salomo tidak hanya mementingkan urusan dirinya sendiri Tetapi ia tetap menyerukan kepada seluruh bangsa Agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah Ayat yang keenam pun Dari Salomo kita dapat belajar bahwa Pilihan terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita adalah Mempercayakan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan Dialah yang telah memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih Dia juga lah yang telah menyelamatkan kita Dari kebinasaan dalam Yesus Kristus Dia memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita Dua Korintus 1 ayat 22 Amin Mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur dan berterima kasih Untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini Kami belajar dan diingatkan untuk terus mempercayakan dan menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan Sang pemilih kehidupan Kami sadar Tuhan bahwa pencapaian-pencapaian hidup yang boleh kami terima Bukan karena kekuatan kami Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus kami juga berdoa Untuk kami semua jemaat Bethlehem Tarakan Dalam pekerjaan kami Dalam pendidikan kami Serta dalam pelayanan yang sudah Tuhan boleh percayakan Untuk kami semua Kami juga berdoa Tuhan buat Orang-orang yang sakit Kiranya Tuhan boleh Menyembuhkan Dan memulihkan mereka Sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya Kami juga berdoa buat Yang berulang tahun Mari kiranya Engkau memberkati mereka Sehingga mereka senantiasa diberi kesehatan Dan umur yang panjang Kami juga berdoa buat Yang berduka kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan Yang asalnya daripada Tuhan Tuhan kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami hari ini Kedalam tanganmu Tuhan Sehingga kami boleh mampu menjalani hari ini Dengan penuh tanggung jawab Serta takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Demi doa kami Haleluya Amin Demikian renungan hari ini Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.